Yeay Ini namanya Rainbow Trout Ini Rainbow Trout namanya Ini karena enak guys, mahal nih Per poundnya harganya 14 dolar 14 dolar Ini di Indonesia ada gak? Gak ada Hai guys Welcome back to my youtube channel Jadi hari ini kita mau Jalan-jalan ke Heart Lake Mancing Sekalian piknik, mumpung cuaca lagi Bagus nih guys 25 derajat Jadi kalau misalnya kalian baru Di channel ini, jangan lupa subscribe Jadi kita bisa update Terus di video-video selanjutnya Untuk Kanada, see ya Bye Temat cuasanya bagus Jadi kita mau piknik sekalian mancing Mancing Sudah siap semua tuh Ayo Nah ini kita jalan mau ke pondnya guys Jadi pond tuh disini kayak kolam gitu Tuh Si Bobby udah siap tuh sama Makanan Segala macem Nih guys Nih guys Kolamnya guys Hari ini banyak orang yang keluar nih Soalnya cuatengnya bagus guys Agak-agak winnya dikit sih Tapi Asik lah Nah juga ada yang mancing tuh guys Nah terus nih jenis-jenis ikannya nanti yang kita Mau pancing Gak tau udah peda nih Tuh guys Keliatan gak sih dari jauh gitu Banyak orang tuh yang Jalan-jalan juga di sekitar sini nih Gak tau Bobby Lagi ngapain Bob Testing dulu guys Testing Test tempat nih Tuh guys Ada yang mancingnya sampai Ngejegur ke dalam kolamnya Sampai setengah paha tuh Nih guys Mau cari tempat mancing aja Jauh banget jalannya Sekalian hiking nih Oke guys Akhirnya Dapat tempat juga Setelah satu jam jalan Tuh Bobby-nya langsung mancing Langsung Josh Semoga dapet ikan ya Nah kita udah siapin nih Kayak tikernya Abis tuh ada bekal makanan Minuman ya kan Sama minuman Yuk kita lihat yuk Tuh Jadi Makanannya sudah ada Ini yang ini minuman aja sih guys Jadi Supaya tetap dingin Kasih dry ice nya nih Nah ini bekal makanan kita Hari ini guys Nah guys Jadi udah siap nih Makan siang dulu ya guys Halo Sekarang waktunya Kita makan siang Mari kita Oke guys Just check it out Langsung enjoy saja ya kan Sudah lapar nih Tuh Lihat Barbecue Ini telurnya Telurnya dia dimasak Sama kecap Telur kecap Enak banget guys Ini bakwan Ada bakwan nih Bakso Ini ada Fish cake Pokoknya Asoy deh pokoknya Ya kan Piknik Sambil mancing Cuacanya enak banget 23-24 derajat Angin sepoi-sepoi Wow Pas banget deh pokoknya Top markotop Abis pokoknya Makanannya masak sendiri lagi guys Masak sendiri Jangan salah Oke Oke Sekarang kita nikmati Let's go Langsung saja guys Kita santap Ini Ini bumbunya guys Ini homemade juga Hmm Ini Ya Akan dulu ya Jadi di Kanada guys Kita kalau mancing tuh Harus beli license Alias Harus ada izinnya Gitu Soalnya Di sini tuh Pemerintahnya Care banget guys Mereka punya Kayak semacam Fasilitas gitu kan Untuk Besarin ikan Jadi dia Pemerintah ini Beli benih-benihnya ikan Digedein Terus dirilis Di danau Di sungai gitu Jadi supaya Kita yang mancing itu Dapat ikan guys Gitu Untuk menjaga populasi juga Makanya Harus beli license Untuk Untuk mendongkrak Atau Atau kita berkontribusi Ya kan Untuk pemerintah Supaya Ikannya ada terus guys Gitu Jadi kan win-win solution Gitu loh Enggak kabisan ikan Oke Langsung aja guys Dicotol bumbunya disini Sama fish cake-nya Gue enak Paul Oke guys Jadi kita udah selesai makan siang nih Jadi si bobinnya langsung Menyiapin Mancing Perlahatannya tuh Jadi kita nih kan Posisinya lagi di Heartlake Disebut Heartlake tuh Memang karena Bentuk danau nya itu Seperti hati Seperti foto disini nih Memang tempatnya tuh Aslinya keren banget Tapi mesti foto dari atas kayaknya Sayang Kita gak punya drone Jadi gak foto dari atas guys Terus Lokasinya danau ini Di Brampton Jadi Brampton tuh tetanggaan sama Toronto guys Nah Tapi masih sama-sama GTA GTA tuh kayak greater Toronto area Jadi kayak kalau misalnya di Jakarta tuh kayak Jabotabek gitu Jadi ada Jakarta Tangerang segala macem Nah Brampton ini deket banget sama Toronto Ya paling sekitar 20-30 km lah Kalau kita tinggalnya di Etobicoke Jadi gak tinggal di Toronto nya pasti Masih agak di pinggiran Tapi ya Masih satu area gitu Apalagi kalau secara Transportation nya itu Masih connected dari Toronto ke Etobicoke nya Ngapain Bob Ini lagi mau pasang umpan Hmm Oh Jadi apa yang bisa diceritakan nih Tentang mancing di Kanada Ya gitu deh Jadi umpannya disini Kebanyakan pake umpan mainan guys Umpan mainan Sake Apa Artificial gitu lah Kalau paling sih Bisa sih pake cacing Pake Apa gitu Kayak Udang Bisa pake ikan kecil Namanya Minow Ya kan Tapi Hari ini kita gak pake itu sih Kita pake Mau coba umpan-umpan yang Artificial Soalnya kalau disini Kebanyakan orang Mancing pake itu guys Ikannya Lebih suka pake yang ginian Lebih suka yang Lebih suka yang Dikibulin Oh gitu Pake ginian Iya Jadi beda ya sama yang di Indo Di Indo juga bisa sih pake ini Cuma ya Ya Biasanya sih pake cacing di Indo ya Oh Nah pake udang juga bisa sih Cacing di Indo Soalnya saya mancingnya di laut guys Oh Disini kan lautnya jauh Jadi kita disini mancingnya di danau ya Di danau Iya Disini ikannya biasanya Yang makan tuh itu ikan bass Largemouth bass Sama smallmouth bass Kalau pengen tau Coba deh cek waktu dulu Main playstation Ikannya kayak gitu dah Sama ada disini Oh gitu ya Norton pike gitu-gitu Lucil Terus yang bikin beda Macing disini sama di Indo apa? Apa ya Kalau Biasanya kalau mancing di laut sih Lebih ini sih ya Lebih enak sih Ikannya lebih gede-gede Ikannya lebih enak juga Dimakan Kalau disini Largemouth bass itu ikannya gak enak guys Dulu saya pernah dapet gede Dicoba dimakan gitu kan Diolah Gak enak Dagingnya Bener-bener Bener-bener gak enak lah Sudah Yang enak itu ikan trout Ikan trout Ya rainbow trout Disini ada ya? Booth trout Ya disini ada Ini lah saya lah Gimana coba nih Mau cari trout Kalau bassnya dari tadi gak makan Dapetnya segini-gini guys Bassnya Kasianaan Diyarin aja deh Lebih gede dulu Hari ini cuacanya bagus banget Tuh liat awannya Bagus banget guys Keren Hari ini gak dingin Gak panas Juga gak berangin Si Bobby lagi mencoba peruntungan nih Guys kita ini dari tadi Diliatin orang-orang Soalnya di tempatnya kita mancing ini Mestinya gak boleh mancing Areanya tuh ada sign-nya nih Cuman kan biasanya ini Karena ada aktivitas Makanya gak boleh mancing disini Nah tapi ini karena lockdown Jadinya kan pada tutup Jadi gak ada aktivitasnya Jadi kita pikir Ya gak apa-apa dong Mestinya mau mancing disini Nah jadi disini nih ada nih Aktivitas lainnya Kalau misalnya gak lockdown ya Nah ini ada untuk Sip lining Ya kan Terus ada juga yang namanya Splash pad Ada swimming poolnya juga Macem-macem guys Terus disini juga ada yang namanya Untuk kayak trail Hiking segala macem Nah ini guys Ada Tempat untuk aktivitasnya nih Di Kanada nih Banyak banget nih Tempat-tempat kayak gini nih Kayak taman Untuk hiking Aktivitas Untuk keluarga Segala macem Kebanyakan Kebanyakan Free sih Ada juga yang bayar Tapi gak semua Dari sini nih Kita bisa lihat Ini kan kita Agak di atas ya Jadi bisa lihat langsung Ke danau nya itu Yang kita mancing itu guys Tempatnya si Bobby lagi mancing Tuh Memang tempatnya ini Tempatnya orang-orang mancing sih Jadi di Sepanjang danau ini Ada puluhan orang yang mancing guys Banyak banget Si Bobby dapet temen baru nih Yang gak temen sih Cuman ya Ngomong-ngomong aja sih Saling tukar Info Mengenai mancing Disini Kayaknya pada gak ada yang dapet Ikan nih guys Eh Malah orangnya Ikutan mancing disini Sama-sama Bobby guys Jadi Fishing buddy nih Fishing buddy Bidah dapet apa Bob? Aduh guys Udah berapa lama ini guys Ikannya puasa Puasa ya Padahal gak lagi jamannya puasa loh ini guys Guys I got something Ah Yeay Akhirnya Akhirnya Guys I got something Wow Selah berapa jam Sejam ya Ini namanya Rock Bass guys Alias Smallmouth Coba-coba Dipegang Supaya jelas dikit Nah Smallmouth Bass Ini masih kecil Jadi nanti kita rilis ya Biar gede Oh jadi lepas nih Iya Kekecilan Biar gede Kasian Nanti kalau gede Kita tangkap lagi nanti Ini namanya Spot Fishing guys Mancing doang Kalau dapet dilepas Kasian ya ikannya Kecilan guys Lepas ya Lepas Lepas ya Lepas ya Oke Ganti umpan ya Habis ganti umpan ya Yang pertama tadi Oh Yang dapet dua tadi Oh Tadi sudah dapet dua guys Tapi kecil sama Jadi lepasin lagi Tadi yang dapet Yang dua yang pertama Lebih kecil banget ya Iya Kayak babynya gitu Kepi dapet lagi nih Ini yang krempi Krempi? Tiat-tiat Oh Beautiful Beda ya Karp right? No This is not carp I believe it's crappy They call it crappy or something Crappy? Yeah It's an awful name I know I know It's crappy Kecil guys Jadi didepas lagi nih Bye Bye Orang ini belum dapet apa-apa guys Dari tadi Guys Jadi ngomong-ngomong soal License Jadi disini kan Memang Semua itu Harus ada izinnya kan Habis itu harus ada Semua-semua harus ada izinnya Habis itu semua-semua harus ada license ya gitu kan Nah termasuk mancing disini nih Jadi disini tuh ada yang namanya fishing license juga guys Nah disini fishing license tuh harganya beda-beda Jadi ada yang disebutkan Conservation fishing license Sama spot fishing license Nah itu untuk di Ontario Jadi saya gak tau ya Kalau misalnya yang di luar province Ontario ya harganya Kalau yang di Ontario nya sendiri Spot fishing license tuh untuk per tahunnya harganya 26,57 cent Jadi sekitar Sekitar 270 ribu Indonesia lah Itu per tahun harganya guys Nah kalau untuk conservation fishing license Harganya 15 dolaran per tahun Plus tax ya Tax nya disini tuh 13% guys Nah kalau misalnya ngambil 3 tahun juga ada sih optionnya ini disini nih Atau mau ngambilnya satu harian juga bisa gitu Nah disini nih kalau misalnya kalian pas lagi mancing Habis itu lagi gak ditanyain sama penjaganya sini ya Pas lagi ada tugas misalnya dia nyetop kamu gitu Eh ada license gak ya dilihatin gitu Nyira kamu gak ada license Dendanya gede banget disini guys Bisa ratusan dolar gitu loh Jadi lebih baik sih bayar license beberapa puluh dolar Daripada dendanya ratusan dolar gitu kan Nah terus bedanya sport fishing license sama conservation fishing license tuh Apa sih Nah kalau sport fishing license tuh bisa bawa pulang ikan Lebih banyak daripada yang conservation fishing license gitu Kalau conservation fishing license tuh cuma boleh bawa ikan tuh 2 maksimal Kalau lebih dari itu kalau sama ketauan denda lagi guys Jadi disini tuh serba denda gitu guys Agak repot juga sih Cuma ya memang gimana ya supaya lebih tertip aja sih Jadi memang harus ada denda-dendaan gitu kali ya Kalau sport fishing license bisa bawa pulang berapa ya Bob? Lebih dari 5 ya pasti Lebih dari 5 guys Jadi ya memang harganya agak lebih mahal Tapi kalau misalnya kalian sukanya mancing habis itu bawa pulang banyak-banyak ikannya Ya itu mungkin lebih cocok gitu Kita habis pindah lokasi nih guys Soalnya di lokasi yang tadi tuh gak ada peda petikannya Jadi si Bobi nyobain tempat baru nih Ini tempat yang baru nih Jadi kayak pon gitu sih Jadi kayak Kalau tempat tadi kan masih ada semennya masih lumayan Kalau ini bener-bener tanah guys Jadi hari ini guys kita mau mancing ikan trout Ya kan tadi kita ganti umpan Yang tadi kan kita pakai umpan bass Pakai umpan palsu ini sekarang umpan palsu lainnya Kita mau mancing ikan trout Tuh nih Nih lihat Ada baunya guys Warnanya kuning Ada glitter-gliternya Nih lihat Seperti gini lah kelihatannya Nanti kita lihat hasilnya deh gimana ya kan Ini harganya 9 dolar plus tax Jadi taxnya 13% Jadi sekitar 10 dolar something gitu lah Seperti ceng nih guys Nah jadi kayak gini nih has Oh iya untuk tadi harga yang aku bilang license-nya itu Ternyata aku google nih Itu cuma untuk Ontario resident aja Jadi kalau misalnya kalian bukan dari Ontario Datang kesini mancing Harganya juga beda gitu loh Kalau misalnya kalian dari provinsi lain Meskipun sama-sama dari Kanada ya Itu harganya Kalau untuk Karena dia resident tapi bukan dari Ontario Kalau setahun tuh harganya 53 dolar Untuk fishing license Jadi oh untuk spot fishing guys Jadi Harganya tuh 2 kali lipatnya Mahal banget Nah kalau untuk 1 tahun Itu kan setahun Kalau misalnya untuk yang conservation fishingnya 32 dolar Harganya juga 2 kali lipat Nah kalau misalnya kalian bukan orang Kanadian Residen Jadi misalnya kalian gak punya alamat disini Itu harganya beda lagi Harganya Kalau untuk yang spot fishing license-nya Yang per tahun tuh 80 dolar Atau conservation fishingnya itu 50 dolar Nah tapi kalau misalnya kalian bukan Kanadian resident disini Ada option juga sih Untuk misalnya kalian mau beli yang 1 hari Atau yang 8 hari guys Kalau kalian mau tau Aku masukin linknya di deskripsi di bawah ya Jadi Ini guys Mau liatin ya Disini downownya tuh bening banget tuh Liat Keliatan Sampai bawah-bawahnya tuh Bahkan keliatan ada ikannya tuh Situ kecil tuh 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 Liat keliatan Gedein ya Tuh Ada ikannya Dia lagi santai tuh Dia gak takut sama kita Tuh Santai dia Ini pemandangannya So peaceful right Guys Dapat ikan guys Tuh Liat Mana Mana Tuh 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 Dapat ikan Yeay Ini namanya Rain boot raut Ini rain boot raut Namanya Oh Enak ya ini Ini karena enak guys Mahal nih Satu per poundnya Harganya 14 dollar 14 dollar Ini di Indonesia ada gak? Gak ada Gak ada Oh di Indonesia gak ada Gak ada di Indonesia Hei guys Ini udah jam 6 nih guys Jadi Kita akhirnya mau dusin balik aja di rumah Capek Nunggunya Jadi Kita sih Tadi udah dapet Tiga kan Tapi yang dua Memang kita lepas Karena kan kecil-kecil Nah Jadi Cuman bawa pulang Satu itu aja sih Yang kerot itu Nah Terus Jadi Ya lain kali deh Nanti kita Mancing-mancing lagi guys Oke Nah Kalau misalnya kalian mau tau nih Untuk video-video selanjutnya Tentang kalian ada Segala macem Jadi jangan lupa ya Kalian subscribe Di channel kita Jangan lupa like Comment And I'll see you In the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax